Oke guys, jadi saya mulai dulu ya, salam kenal semuanya ya, dan terima kasih sudah join di technical meeting kita hari ini. Sebenarnya agenda kita hari malam ini itu adalah kita ingin jelasin ke teman-teman peserta ya, dan ingin kita ingin jelasin ke teman-teman peserta itu tentang proses ya, dan hal-hal teknis yang butuh kita siapin sebelum acara atau nanti pada saat hari H nanti. Apa sih sebenarnya yang butuh disiapin dan prosesnya itu seperti apa. Dan juga kita akan sampai beberapa aturan yang istilahnya hal-hal yang butuh kita hindari lah ya, dan yang butuh kita jaga pada saat hari H. Kemudian nanti kita juga akan open question buat teman-teman jika ada pertanyaan yang masih, yang ada di kepala ya, yang ingin ditanyain juga kita open hari ini. Jadi harapannya semua pertanyaan itu bisa dijawab sama kita dan teman-teman sudah jelas nih, ya kira event di hari H itu teman-teman sudah ada gambaran secara besar. Jadi itu. Oke mungkin dimulai dari saya ya, untuk saya butuh jelasin sedikit ke teman-teman bahwa apa itu GGJ, dan sebenarnya tujuan dari Global Game Jam ini goalnya apa. Biar kita semuanya satu goals ya, biar kita nggak ada yang beda persepsi terhadap Global Game Jam kali ini. Oke. Nah, ini kita tahun pertama ya, dan ini pertama kali juga kita lakukan Global Game Jam di Batam. Ya, jadi, dan kita disupport cukup banyak dari cukup banyak organisasi ya, salah satunya itu yang terbesar itu adalah Infinite Learning ya. Habis itu ada dari 480, ada dari G-Crafts, habis itu ada Dream Studio, ada Basic Creator, dan ada ARITRI. Dan kemudian untuk tempatnya, venue-nya kita disupport sama Politeknik Negeri Batam. Makanya nanti pas hari-hari kita akan, acaranya akan ada di Politeknik Negeri Batam. Oke. Kemudian saya langsung saja masuk ke apa itu Global Game Jam ya. Teman-teman, jadi Global Game Jam itu adalah game jam yang terbesar di seluruh dunia. Jadi, istilahnya kita akan melakukan hackathon 48 jam untuk ngebuat game. Dan biasanya itu setiap tim bakal kita shuffle ya pada hari-hari nanti, dan satu tim itu ada tiga orang kedirian game di sana, programmer, dan artis. Nah, kemudian Global Game Jam di Batam itu adalah bagian kecil ya, teman-teman bisa pikir bahwa Global Game Jam itu adalah, di Batam itu adalah bagian kecil dari Global Game Jam yang akan dilakukan di seluruh dunia. Ya, di hari, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 5. Kemudian kita pilih di tanggal 3 sampai tanggal 5 itu karena weekend gitu. Dan tujuan utama dari Global Game Jam ya, itu sebenarnya teman-teman butuh ketahui itu adalah Global Game Jam itu bukan untuk kompetisi. Jadi, misinya itu lebih ke kita pengen kolaborasi. Teman-teman punya experience untuk kolaborasi bareng teman-teman. Kemudian melakukan inovasi, eksperimen dalam pembuatan sebuah game. Itu sebenarnya experience utama yang pengen kita, yang harapan kita supaya teman-teman bisa dapat nanti di tiga hari tersebut. Tiga hari ini dua malam ya maksudnya, kebanding dari kompetisi. Jadi, kita pengen juga teman-teman untuk have fun pada saat melakukan Global Game Jam ini. Dan di Indonesia kita ada 12 ya, total ada 12 region yang melakukan Global Game Jam dan itu semuanya kita lakukan serentak di tanggal 3 sampai tanggal 5. Ada yang di 4 sih karena nggak bisa ya. Jadi, ini total ada 12 ya dan batang bagian dari 1. Dan infonya itu adalah di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang diserenggah paling banyak titik lah, paling banyak region itu adalah di Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke ini ya, ke rundown dari acara ya. Untuk rundown acara, teman-teman butuh tahu kayak proses selama 3 hari itu kita acaranya ada apa aja ya. Dan itu mungkin akan di present sama Ervin, silahkan. Oke, terima kasih Bang Julio. Jadi, langsung aja aku mau jelasin tentang rundown nanti kita selama Game Jam. Jadi, selama 3 hari nanti dari hari Jumat tanggal 3 sampai hari Minggu tanggal 5, kita mulai di hari Jumat itu, kita di sore hari itu, kita registrasi jam 3 sore. Oke, itu udah mulai, udah dibuka registrasi ulang di Poltec, tepatnya di lantai 3. Itu nanti teman-teman datang aja nanti ke gedung Tekno yang paling depan itu. Nanti teman-teman bakal diarahin sama Panetia ke lantai 3 dan ngelakuin registrasi ulang. Sama cek tekanan darah. Itu kesehatan. Terus, nanti jam 4 bakal ada safety briefing, ini nanti bakal di briefing sama tim keamanan, entah ya dari Poltec. Nanti bakal dijelaskan prosedur keamanan dan aturan-aturan yang ada di Poltec. Terus, selanjutnya kita masuk ke bagian pembukaan, seperti biasa, nyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, dan pembukaan dari Direktur Politeknik. Nah, kemudian setelah pembukaan, nanti ada acara sharing session dari Pak Tri, dari Digital Happiness. Terus, nanti bakal ada tayangan video dari Global Game Jam dari pusat. Nanti bakal ada penjelasan tentang tema dan lain-lain selama 30 menit. Habis itu, Ashar, Isoma. Eh, Ashar, Maghrib. Nah, nanti setelah Maghrib, nanti akan diadakan pembentukan tim. Nanti bakal di-shuffle di situ, teman-teman bakal mendapatkan timnya. Dan, ya, nanti terdiri dari 3 bidang, itu programmer, desainer, dan artis. Terus, kita mulai kick-off game jam di jam 7. Terus, masuk ke hari Sabtu. Hari Jumat sampai Sabtu ini udah bisa, ini apa ya, Bang Julio? Udah bisa sampai malam ya, sampai malam. Masuk ke pagi, jam 7 pagi ini. Sarapan. Nanti disediain sama tim konsumsi. Terus, mulai game jam lagi sampai siang. Nah, nanti, pas sebelum masih siang ini, nanti ada bicara dari NDP. Atau Nongsa Digital Park tentang infinite learning tadi. Terus, habis itu isoma, cek tekanan darah lagi di siang hari. Habis itu, mulai lagi start game jam. Isoma, start game jam. Ya, seterusnya lah sampai game jam lagi. Sampai besoknya, seperti biasa, game jam lagi. Sampai sore. Sore ini, kayak jam 2 ini masih siang. Jam 2. Nanti ada submission game-nya itu jam 2 siang di hari Minggu. Kita submission. Terus, nanti ada presentation final-nya. Jam setengah 4. Jadi, sampai penutup acara itu sekitar jam setengah 6. Mungkin, itu sih dari aku, Bang Julio. Untuk penjelasan rundown. Rundown-nya itu, ya, kita harapnya teman-teman ada gambaran. Sebenarnya tujuannya itu, teman-teman ada gambaran. Oh, nanti di pada start hari high itu, acaranya ada apa aja sih. Nah, jadi nanti, ini kalau nanti ada perubahan atau gimana ya. Nanti kita akan deploy pass hari high sih. Ya, sejauh ini. Habis itu, kita sekarang masuk ke ini sih. Masuk ke dalam rules sama open question ya. Itu mungkin nanti dipandu sama Jemes ya. Jemes lagi di gali tempat tuh. Kemana dia? Si kecil kabur kayaknya. Kita tunggu sebentar ya. Jemes-nya balik dulu. Gimana, Jemes bisa gak? Atau saya ini? Sebenarnya. Nah, bisa? Oke. Ya, silahkan, silahkan. Nah, ya. Nah, teman-teman Jemes sekalian. Berhubung untuk melanjutkan kita kegiatan selanjutnya nanti. Pas di hari H, ada susunan peraturan juga yang harus kita ikutin ya. Nah, pertama itu nanti kan sudah pasti kalian itu bawa barang kalian masing-masing. Itu juga sudah tanggung jawab kalian. Dijaga, jangan sampai hilang. Kemudian, dipontek di situ juga tidak boleh merokok. Sama kalau kalian kalau ada untuk nyaman desain sendiri kayak pen tablet, itu kalian bawa masing-masingnya. Kemudian, kita perlu untuk meminta kalian masing-masing sedihan fotokopi. Atau fotokopi KTP, kalau kalian belum punya KTP, bisa dengan kartu pelajar. Itu digunakan nanti untuk kalian supaya bisa rekses keluar masuk poltek ya. Di atas jam 11. Oh ya, kalau sudah malam di atas jam 11 malam. Kemudian, kami juga ada minta kepada kalian, kalau namanya kan ini kita game jam having fun ya. Biar kalian tidak terlalu ribet untuk masalah software juga. Kalian kalau ada request software kalian masing-masing kayak software desain, atau software tools-tools lain. Kalau untuk misalnya Unity atau Unreal Engine, kalian request ya. Kasih tau ke kita, biar nanti tiba-tiba kalau kalian kesana, ternyata kalian nggak bisa Unreal Engine, atau nggak bisa blender. Nanti kalian sendiri yang kerepotan. Kemudian, untuk minuman, kita ada sedia. Tapi untuk tempatnya kita tidak sediakan. Tempatnya nanti kalian bawa sendiri itu menggunakan, bisa tumbler atau cup. Misalnya kan nanti kita juga ada kayak kopi gitu. Rekomendasi juga kalian bisa boleh bawa cup. Nah, nanti kita, apa, kita nggak banyak ya stop untuk yang cup kopi ya. Tapi kita ada sediain, tapi nggak banyak. Kita ada, sebenarnya kita siapin cukup buat kalian. Tapi kalau kita pakai gelas, takutnya kemungkinan besar kalian nggak bisa bawa kopinya masuk ke dalam lab. Iya, nggak boleh masuk ke dalam. Jadi kalau kalian pengen nanti sambil kerja, sambil ngopi, harapannya kalian bawa ini sih, bawa termos kalian sendiri sih. Termos masing-masing gitu ya. By the way, kopi kita unlimited ya. Jadi kalian bisa buat terus. Kalau yang sambil mau kerja, sambil itu ya bawa termos sih. Akan lebih bagus. Tapi kalau yang nggak bawa termos, tetap bisa ngopi. Tapi ngopinya mungkin nggak di dalam lab ya. Jadi kita ada siapin tempat di luar. Kalian ngopinya di luar dulu, nanti belum masuk gitu. Sebenarnya kalau pakai gelas, kita takutnya itu rawan untuk kayak... Tumpah. Tumpah gitu kan. Nanti malah kita jadinya merusak pelalatan di dalam. Iya. Iya gitu. Iya gitu. Nah, kemudian sama, apalagi ya, paling sama ini sih, kalau untuk aturan menginap ya, begadang kali ya. Nah, itu kalian kalau misalnya pulang, boleh pulang nggak apa-apa. Kalau untuk beristirahat. Karena kita kalau misalnya slot kalian untuk istirahat atau tidur itu, kita cuma ada di koridor aja ya. Iya, kita malah nggak, kita nggak ada siapin khusus tempat tidur. Iya, siapin khusus tempat tidur itu nggak ada. Jadi paling teman kalau yang nginap, kemungkinan besar ya, cuma bisa di tempat ya, kayak gini. Di tempat, kalau sofa juga paling cuma rehat sebentar gitu, di luar gitu ya. Nggak ada tempat tidurnya lah istirahatnya. Tapi kalian bisa pulang kalau untuk beristirahat nanti malam. Ya, kayak contohnya teman-teman yang nggak mau nginap, kayak mungkin sampai jam 10, jam sebelah pengen pulang, tidur aja besok pagi, baru datang lagi, itu nggak masalah sih. Maksudnya nggak wajib harus nginap gitu. Tapi kalau yang mau lanjutin sampai pagi, kan biasanya global game experience-nya paling dapat itu adalah tengah malam sih sebenarnya. Dari jam 11 sampai pagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang paling gitu. Makanya kita setembah 24 jam. Karena ada yang kalau pengen dapat experience seperti itu, mau lanjut, ya itu silahkan. Kita paniknya bakal sampai 24 jam. Sama tadi kan Ervin kan ada, di round-out itu ada cek tensi darah ya. Itu fungsinya buat kita mau make sure, kita mau make sure semua peserta itu dalam keadaan sehat-sehat gitu. Tapi kalau pas kita cek, terus kernyata ada peserta yang kayak sepertinya kesehatannya masih kurang atau drop. Kita akan coba seranin untuk ulang istirahat dulu, nanti kalau udah agak fix, baru datang lagi gitu. Kita untuk menghindari kejadian-kejadian kayak teman-teman pingsan atau gimana. Contohnya kan kita dua hari tuh, itu lumayan itu kan. Nah, jadi itu makanya kita nanti ada cek tensi. Kemudian kita juga ada siapin vitamin sih. Kalau teman-teman ngerasa, oh saya butuh vitamin, ya itu nanti kita juga ada siapin di tempat gitu. Kalau dimakan aja, ya unlimited copy, kita ada vitamin juga, ya tengah malam yang suka makan snack juga kita ada siapin juga gitu. Nah, untuk yang tadi terkait fotocopy KTP aja, jadi teman-teman nggak harus kirim fisik for copy-nya ya. Jadi teman-teman bisa foto aja pakai HP, kasih ke Jemes. Jadi tujuannya itu adalah kita mau, kan nanti pada sehari-hari kan teman-teman juga dapat name tag nih, dapat name tag ya. Habis itu dalam name tag-nya itu kan ada nama teman-teman semuanya. Nah, nanti kita juga akan serahin semua KTP teman-teman ya, itu ke subpump. Supaya subpump itu juga harus make sure kayak di atas jam 11 itu orang yang keluar masuk itu harusnya orang-orang yang game-game aja yang ada di acara. Nah, jadi itu menghindari supaya kalau ada orang yang di luar tiba-tiba masuk, jadi subpumpnya itu bisa cek dan bisa make sure gitu. Nah, jadi teman-teman kalau bisa, kalau nggak bisa follow copy ya, udah foto aja pakai kamera, foto, nanti kirim ke Jemes aja bisa lewat. Jemes mungkin bisa share WA ya, private chat aja, nggak usah share ke grup. Jadi private chat ke Jemes aja, foto, kirim aja ke Jemes gitu. Jemes mungkin bisa share WA-mu di sini atau email, WA aja deh lebih gampang. Jadi, tinggal buka WA, foto, kirim ke kamu aja gitu. Itu bisa. Nanti yang panitia juga semua sama ya, harus kirim itu juga biar kita keluar masuknya lebih gampang gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang ada di pikiran, mau ditanyain, boleh ya munggu. Silahkan. Ya, kalau nggak ada itu ada satu poin lagi. Jadi, yang di sini rules-nya itu game designer. Yang pilih kemarin ya, pilihnya game designer-nya itu diharapan, disarankan ya kalian sudah sambil mulai pikir sih mungkin pas lagi tidur atau mau lagi tidur ya, lagi baring atau lagi istirahat, kerja atau gimana itu mulai sambil pikirin konsep game yang mau kalian buat ya. Nah, itu seperti apa. Jadi, kemungkinan besar nanti pada saat kita nge-suffer themes, ya. Kita nanti akan buatin sistem kayak game designer-nya, coba ke atas untuk nge-present kayak mungkin 2-3 menit atau 5 menit. Ide-nya. Nah, supaya nanti kalau ada yang cocok, itu bisa dijadiin, kalian langsung bisa dijadiin satu tim gitu. Nah, kita lebih lagi planning konsep seperti itu. Nah, atau pure random tanpa nge-present idea kalian dan kita nge-randomin semua itu bisa. Nah, tapi bagusnya teman-teman designer ya, yang di sini ada easy rules-nya yang designer, game designer itu mulai kalian pikirin ide kalian ya. Nggak usah dibuatin dokumen, nggak perlu, tapi dipikirin di sempat di otak aja nanti gitu. Karena nanti di industri pun kita butuh, diminta untuk jelasin game design kita itu memang harus dijelasin dalam waktu singkat sih 2 menit sampai 5 menit orang harus ngerti sih gitu. Ya, mungkin itu sih. Ada tambahan lagi nggak dari Ervin, dari Bank Tri mungkin ya, atau dari Cemes yang saya kelupaan nggak? Ya, apa lagi ya? Sementara sih. Yang baru itu sih. Atau mungkin seputar kalian kalau ada yang mau tanya, ada yang mau tanya, rise-end juga udah bisa sih. Ya, tema kita ya, ini untuk buat di sana karena lagi mau siapin ini ya, siapin ide. Tema kita tahun ini cuma roots ya. Jadi kalian mulai pikirin ya. Nanti, ya, nanti review teams-nya itu di hara juga kita akan putarin video sih. Tapi karena teams-nya itu udah review ya, jadi teman-teman bisa mulai sampai design ke arah kata roots ini gitu. Tambahan dikit dong. Ya, silahkan David. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya jalan-jalan atau maksudnya kayak keluar gitu, kalau bisa ntar di area di lantai 3 itu. Dan kalau misalnya keluar, mau sholat itu di gedung utama. Oh iya, benar. Kalau mau nyari musholat nanti di gedung utama, nanti bakal diarahin sama panitia kalau mau sholat. Terus, kalau misalnya mau keluar-keluar, kalau bisa pakai terus nam tag-nya soalnya itu jadi identitas kita untuk identifikasi dari satpam juga. Terus, kalau bisa sampahnya nanti kita udah sediain tempat sampah dan makannya nanti kita nggak boleh makan di dalam lab. Jadi nanti di lorong-lorong dekat. Nanti tiga itu nanti. Terus, ya, itu sih dari tambahan tadinya. Dari masaknya ada yang mau nanti. Kalau hari minggu ada yang mau misalnya harus ke gereja, boleh meninggalkan lokasi. Oh iya, boleh. Ya, boleh. Jadi acaranya itu bukan kayak wajib harus stay di sana umpah jam nggak ya. Jadi teman-teman sebenarnya ini sih, boleh keluar atau gimana itu. Boleh nggak acara kayak sharing session itu sih, kalau bisa hadir. Ya, acara sharing session itu kita wajib semuanya kalau bisa hadir ya. Jadi, di sana. Ya, gimana guys? Ada yang mau tanya? Diversifier-nya perlu dikasih sekarang nggak? Diversifier kayaknya udah ini ya. Udah review ya, saya belum tahu sih. Bentar, saya lihat dulu ya. Diversifier itu kayak challenge-challenge tambahan. yang diberikan dari global game jam ke kita. Jadi kita bisa ikut challenge-nya gitu. Kayak contohnya roots, tapi di-challenge untuk dibuatin game multiplayer, contoh gitu. atau challenge mungkin artnya harus style, harus style apa gitu, itu ada challenge nah disini nih, mungkin saya review sedikit ya diversifiernya tahun ini ya, nah contohnya kan tadi jadi timnya itu kan roots kan, nah kalau diversifier itu lebih ke secondary to the teams ya jadi disini yang tahun 2023 itu kayak making memories, ya jadi disini sih kita buat sebuah game ya yang setidaknya punya satu momen ya, kalau mereka main itu bisa ingat gitu jadi ini bentuknya challenge-challenge kecil sih yang bisa teman-teman sisipin ke dalam game sebenarnya challenge ini membantu kita ngedesain game kita itu lebih spesifik, itu sebenarnya kebantu sih cuman ya teman-teman nanti coba lihat aja apakah ini cocok gak diversifier, wajib gak, itu sebenarnya gak wajib gak wajib harus pakai diversifier, tapi teman-teman bisa coba gitu ini ada dungeon master nih, ini harus pakai unity editor oh inilah multiplayer ya, nah gitu kemudian ada the world is better place ya teman-teman nanti bisa ada link ini ya, link diversifier banyak juga ya yang tahun ini ya ini bisa dibaca-baca sih sampai ada 37 saya kirim linknya di sini ya, di chat yang terakhir ini bagus nih, make a game with multiple endings, bagus juga sih sebenarnya ya, motivasi ini menggantung teman tim sih yang bagus, yang 9000 hours yang nomor berapa tuh ayo itu itu 9000 oh ya, cuma pakai MMS pin oh MMS pin oh berarti cuma bisa pakai itu untuk membuat artnya gitu iya waduh itu ada yang tanya tuh di chat oke, nah team itu dibagi di hari H pas dibagi hari H ya, dan kita suffer random sih jadi kalau kita di hari H itu ya pastinya itu nanti semua udah hadir kan nah kita baginya disana sih, jadi kemungkinan untuk gak datang itu bisa aja kecil ya, karena kita suffer sesuai dengan orang yang wadir di hari H ya gitu terus kalau ini sih yang pertanyaan jamal dilanjut sih kelanjutannya itu kalau bagaimana di pertengahan di pertengahan game jam ya, ada yang quit itu gimana ya, itu mungkin itu jadi tanggung jawabnya team sih apakah kalian summit seadanya atau kalian bisa lanjutin seperti apa ya, itu sih gitu sama ini sih kayak kemungkinan gak ya, team gak datang di hari H nah ini juga ya, untuk technical meeting ini juga kita pengen confirm ya, dengan teman-teman bahwa semua yang udah daftar itu kita harus 100% datang gitu karena kita kan siapin banyak tuh konsumsi kalau sampai hari H itu ada yang datang cuma 27-25 berarti itu ada sisa banyak konsumsi yang bakal gak bakal kayak gak kepakai itu sayang banget jadi harapannya semua teman-teman yang udah daftar itu bener-bener confirm bisa hadir di hari H gitu karena kita siapin konsumsinya itu dari Jumat malam Sabtu pagi, siang, malam habis itu Jumat pagi, Jumat siang, sampai pas acara kita kan selesainya di sore kan nah disini ada konsumsi lagi yang bisa teman-teman bawa pulang juga jadi kita siapin cukup banyak konsumsi kalau sampai ada yang gak hadir itu agak mubazir sih oke, mungkin gitu ya atau ada pertanyaan lagi teman-teman silahkan Ilham Taufik baik, izin bertanya kak ini tadi kan kalau gak salah kisih-kisih temanya itu roots ya kak itu roots secara harafiah atau hal yang berbawa roots aja? ya, itu gimana ya sebenarnya bisa sih kayak secara harafiah bisa kalian tergantung kalian gimana kalian tangkap dan kalian teraping tema tersebut di dalam game kalian sih ya, mau ditafsir juga boleh gitu, bener jadi bahkan ya di Global Game Jam itu sebenarnya ada yang kerja di luar dari tema juga ada tapi ya tetap disani sesuai tema sih ya, sampai tidak jambung ke tema pun boleh gitu jadi teman-teman jangan terpacu di sub-day itu ya tapi bisa jadi misalnya kayak saya ingin menyisipkan root-nya tuh kayak bagian detail kecil aja itu boleh berarti ya? boleh, boleh mungkin kayak root-nya itu anggaplah akar ya secara harafiahnya kan? jadi kayak root-nya itu sebagai collectible item aja kayak ya, itu enggak masalah itu enggak masalah juga ya, atau mungkin kalian ngetafsir roots itu sebagai ginseng ya itu oke juga gitu, atau kalian ngetafsir roots itu bukan objek ya, tapi itu lebih ke ke arti dari game itu sendiri itu juga bisa gitu tergantung sih jadi gimana si game designer itu ngetafsir roots itu scale 3 udah oke, nice rame nih harusnya di Batam ya tapi yang hadir di technical meeting masih ada beberapa yang kurang nanti kita harus share video sih nanti atau grassroot ya gak bisa oke, ada lagi pertanyaan? harusnya aman ya berarti sakit ilus silahkan Ilham boleh lanjut oh ya, izin bertanya lagi Kak kan misalnya tadi kan untuk kelompoknya di shuffle ya itu kira-kira kalau shuffle-nya itu bakal nanti ini enggak kayak dikategorikan dulu yang game designer game designer dulu nanti ini ya, kita nanti akan kategorikan jadi satu tim itu satu designer, satu programmer sama satu artis nanti jadi makanya kemarin kita ada ada minta datain di WA kan nah itu tujuannya sebenarnya kita buat ngebuatin dia balance nih gitu, jadi enggak ada tim semuanya disana kan fusing juga enggak ada yang bisa coding oke ada pertanyaan lain guys kalau enggak ada ini untuk meeting malam ini tanya-tanya meeting malam ini ada actionable yang harus teman-teman lakukan ya satu teman-teman harus mengirimkan foto KTP ke James ya, atau yang foto copy juga enggak masalah lewat WA ke James habis itu teman-teman mulai menentukan kembangan kembangan game designer udah mulai menyiapkan ide ya nah itu berapa actionable yang harus teman-teman lakukan sih kalau mili dua ya, kita kayak contohnya ini contohnya Fadhil pilih game designer sama programmer ya ada dua ini ya nah nanti kita akan lihat sih harusnya ya kalau balance itu harusnya programmer 10 orang game designer 10 orang artis 10 orang kan nah contohnya kebetulan di tim kita itu karena Fadhil pilih dua ya jadi programmer kita jadi 11 orang nih ya kemungkinan itu akan dipindah jadi game designer sih gitu ya kalau di sana mau ngebantu itu juga bisa gitu oke untuk pertanyaan Hadi Nata silahkan tanya kira-kira kalau berhenti di tengah jalan eh di tengah jalan acara apakah ada penalti sebenarnya enggak ada penalti sih ya tapi lebih ke kayak kalau bisa sampai selesai kan jadi tim kalian juga enggak 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 kewalahan nanti gitu tapi ada penalti enggak ya enggak ada penalti sih sebenarnya oke terus si Ervin tanya boleh solo oke boleh solo sih sebenarnya teman-teman jadi kalau ada satu orang solo berarti ada satu tim yang cuma dua orang ya gitu ya siapa yang mau solo mungkin Ervin mau solo ya nanti apa terlut apa terlut ya gitu sih oke kayaknya oke ya kalau agaknya kalau udah gak ada pertanyaan ya mungkin untuk technical meeting kita sampai disini guys jadi sesuai dengan ekspektasi seantara 30-45 menit nah tapi kita gak gak sampai sini aja ya kalau teman-teman memang ada pertanyaan silahkan chat ke WA aja kayak pertanyaan yang benar-benar kalau butuh jawaban itu jangan malu untuk pertanyaan di WA kita akan coba jawab ya dan itu juga akan membantu kita sih kayak hal-hal yang belum kita kepikirkan itu bisa kita dapat ya dari teman-teman juga gitu oke oke sekali lagi jangan lupa bawa telmos itu disarankan ya biar teman-teman bisa nge-copy ke lab juga ya dan pelalatan yang disiapin dari Portech kayak komputer itu juga kita sangat harap teman-teman untuk bisa ikut ngejaga ya maksudnya dipakai setelah dipakai udah selesai itu dijaga dan gak di ngapa-ngapain ya itu juga harapan kita karena kita memang kita memang udah berjalanjian sama Portech ya dan mereka memang siapin pelalatan kita ke semua kayaknya ya kayaknya yang paling enak Global Game Jam itu di Batam deh kayaknya semuanya itu disiapin pelalatannya kalau yang lain itu kayaknya bawa masing-masing tuh sebenarnya bawa masing-masing laptop kalau di Batam kita yang siapin semua gitu ya jadi ya harapannya ya teman-teman bisa menjaga fasilitas tersebut itulah istilahnya gitu mungkin ya dari saya mungkin itu aja untuk PDK meeting kita hari ini ya gitu thank you guys sampai ketemu lagi gitu ya fasilitasnya over here bener oke thank you guys bye-bye thank you guys video jangan lupa di share ya boleh bawa VGA sendiri iya bawa gak bisa lah itu harus membuka revisi itu ada yang baru join nih gimana nih nanti nonton video nanti ada videonya nanti ada videonya ya iya nanti ada videonya ya bawa sleeping bag guys bawa bantal ya kayak yang letak ada yang disini sih bawa tenda bawa tenda gak ada tempatnya tenda private ya ya apa tuh ada yang komputer gaming komputer gaming disitu speknya udah spek gaming kok ya tapi kalau teman-teman mau bawa spek sendiri itu boleh silahkan mau nanya masalah tapi kalau bawa boleh-boleh aja sih ya mau kayak bawa laptop gaming kalian sendiri kan boleh kalau bawa ayam gak boleh gitu boleh aja tapi tetep tetep itu resiko kalian sendiri ya jangan sampai tiba-tiba part kalian dipreteli hilang satu persatu gitu ya iya jadi ada Yuriko yang angkat tangan ya coba Yuriko silahkan nih open mic langsung gak apa-apa iya boleh-boleh-boleh Kak saya mau tanya kalau misalnya Jumat kami datang jam 5 baru datang boleh gak ya jam 5 baru datang boleh sih tapi nanti kita ditulis sih yang datang jam 5 siapa aja oke kalau bisa izin dari sekarang biar kita bisa listing gitu ya oke nanti saya buatin ya yang datang jam 5 ya saya coba buat ke oke berarti kami konfirmasinya kasih taunya secara PC atau ke grup gitu saya ada barusan ada post di ini kalian lanjutin aja namanya ya ditulis aja ke bawah ya oke soalnya kan kita ada acara pembukaan itu di jam 4 harapan kita itu pasti pembukaan itu ramai sih tapi gak apa coba teman-teman list dulu ya yang bisa datang di jam 5 atau setelah jam 4 gitu oke bila kita nanti ada gambaran ekspektasi kira-kira nanti di ruangnya itu ada berapa orang terus dari pertanyaan Vincent mau tanya kalau misal Jum'anya baru bisa gabung oh itu yang tadi itu yang tadi kita mau bantu dulu oke bantu ini ya lanjut di WA ya jadi kita bisa lihat ada berapa orang tempat mandi ada-ada tempat ada WC tempat mandi ada juga gitu oke oke sip tinggal bawa handuk sama-sama oke guys kalau gitu oke ya kalau gitu kita udah diselesai thank you guys sampai ketemu lagi nanti bye-bye sampai ketemu di hari H oke ya oke bye kalau mau turu harus di tempat di labnya ini langsung turu kayak gini atau balik turu gitu kita gak siapin ini ya gak siapin tempat tidur sih sebenarnya gitu langsung tidur di tempat gitu nice oke deh saya sabut dulu ya bye-bye ya oke thank you ya oke oke